Keinformasi lainnya, Pemirsa Menjelang Pemilihan Legislatif dan Pilpres 2019, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Mulyono, menekankan kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat untuk tetap menjaga netralitas TNI. Hal tersebut disampaikan Jenderal Mulyono, usai melantik perwira lulusan Diktukpa TNI Angkatan Darat tahun 2018 di lapangan sejapa AD Kota Badung. Menjelang Pemilihan Legislatif dan Pilpres 2019, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Mulyono, tekankan kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat untuk tetap bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis. Banyaknya purna wirawan TNI AD yang mencalonkan diri menjadi calon legislatif harus disikapi serius oleh seluruh prajurit TNI agar tetap bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu calon. Hal tersebut disampaikan Jenderal Mulyono, usai melantik 728 perwira lulusan Diktukpa TNI AD tahun 2018 di lapangan sejapa AD Kota Bandung, Jumat Siang. Meski begitu, Jenderal TNI Mulyono pun mengapresiasi banyaknya purna wirawan TNI yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Mengingat TNI masih mendapat hati di mata masyarakat. Seperti diketahui Jumat Siang, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI melantik 728 perwira, lulusan Diktukpa TNI AD tahun 2018 di lapangan sejapa AD. Diarapkan para perwira ini dapat mengembang tugas dengan baik sehingga mampu menjaga keutuhan NKRI.